Saudara kasus penembakan masal di sebuah SMA di Georgia, Amerika Serikat berbuntut panjang. Jaksa menuntut penuntut umum tak hanya mendakwa pelaku yang masih berusia 14 tahun, namun juga ikut menjerat sang ayah dengan pasal pembunuhan. Sang ayah dianggap lalai mengawasi anaknya hingga melakukan penembakan masal di sekolahnya yang menyebabkan 4 orang tewas. Pemirsa Busar SCTV pasca penembakan masal yang menewaskan 3 orang di sebuah SMA di negara bagian Georgia, Amerika Serikat awal September lalu, ayah pelaku yang masih remaja turut dijerat pasal pembunuhan. Penembakan masal 4 September lalu di sebuah sekolah menengah atas di Georgia, Amerika Serikat berujung petaka bagi orang tua pelaku. Colin Gray, ayah dari tersangka, ikut dijerat pasal pembunuhan meski tak berada di lokasi penembakan. Ia dianggap lalai karena mengizinkan anaknya memiliki senjata, meski tahu bahwa anaknya memiliki catatan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Colt Gray, remaja 14 tahun yang menjadi tersangka penembakan masal di SMA Appalachie, Georgia, beserta ayahnya ditahan tanpa jaminan setelah menjalani sidang perdana 6 September lalu. Dalam sidang itu, Colt diberitahu tentang apa saja dakwaan dan hukuman yang dihadapinya, serta apa saja hak-haknya sebagai terdakwa. Hakim sempat keliru menyampaikan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati terhadap Colt, namun kemudian mengoreksinya. Dikarenakan usianya yang masih di bawah umur, maka Colt terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Usai sidang, remaja itu digiring keluar dari ruangan dengan kaki dan tangan di Borgo. Menurut surat perintah penangkapan yang diperoleh The Associated Press, Colt dituduh menggunakan sebuah senapan serbu AR-15 untuk membunuh dua murid dan dua guru SMA-nya. Sembilan orang lainnya terluka dalam serangan itu. Pihak berwenang belum menjelaskan motif ataupun cara Colt membawa dan menyimpan senjata tersebut di sekolah. Tak lama setelah sidang Colt digelar, giliran ayahnya yang digiring masuk ke pengadilan. Colin Gray didakwa dengan tuduhan tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan melakukan pembunuhan. Setahun sebelumnya, pada Mei 2023, para penyelidik dari kantor Sheriff Jackson County, ini adalah daerah yang bertetangga, dengan tempat kejadian perkara mendatangi rumah Colin dan Colt Gray setelah mereka menerima petunjuk bahwa seseorang dari rumah tersebut membuat ancaman akan melakukan aksi penembakan di sekolah. Dari rekaman kamera tubuh aparat yang dirilis kantor Sheriff Jackson County, Colin mengakui bahwa anaknya, Colt, memiliki akses ke senjata api di rumah tersebut. Tapi ia mengklaim, anaknya telah diberi pengertian mengenai bahaya dan risiko penggunaan senjata api, terlebih dengan banyaknya kasus penembakan masal di sekolah yang terjadi di Amerika. Dalam wawancara yang direkam kamera tubuh aparat itu, Colin juga menjelaskan bahwa anaknya kesulitan menghadapi perpisahan kedua orang tuanya dan seringkali diolok-olok di sekolah. Saat dikonfrontasi penyelidik, apakah ia membuat ancaman penembakan di sekolah? Colt menyangkalnya. Riwayat kesehatan mental Colt pun menjadi sorotan. Menurut keterangan keluarga, pelaku memiliki pikiran untuk membunuh dan bunuh diri. Menurut laporan The Associated Press, ibu pelaku sempat menghubungi konselor sekolah beberapa saat sebelum penembakan terjadi untuk meminta staf sekolah memeriksa kondisi putranya segera. Sementara itu, jaksa penuntut akan mengajukan dakwaan tambahan terhadap Colt, menyangkut pelanggaran hukum terhadap korban lainnya. When he was taken into custody on Wednesday, we did not have the identities or the conditions of the other victims, so we were not able to charge on those offenses. So when the evidence comes in, and they may have a chance to heal physically, emotionally, and spiritually, we will get with them. I do not know if there will be charges on Colin Gray. There may be, depending on how the investigation comes forward. Dakwaan terhadap Colin Gray, ayah pelaku, dilayangkan lima bulan setelah sepasang orang tua di Michigan, yaitu Jennifer dan James Crumbly, divonis bersalah dalam kasus penembakan masal di sekolah lainnya di Amerika, yang dilakukan oleh anak mereka. Keduanya dijatuhi hukuman sedikitnya 10 tahun penjara, karena tidak mengamankan senjata api di rumah mereka, dan bertindak masa bodoh terhadap tanda-tanda memburuknya kondisi kesehatan mental putra mereka, sebelum membunuh 4 pelajar pada tahun 2021. Yang jelas, penembakan yang dilakukan Colin Gray di Georgia, juga memicu perdebatan tentang undang-undang penyimpanan senjata api yang aman, dan membuat para orang tua bertanya-tanya, bagaimana cara berbicara dengan anak-anak mereka, tentang isu penembakan di sekolah, dan trauma yang diakibatkannya. Sidang berikutnya bagi Colin Gray akan digelar pada 4 Desember mendatang. Demikian, buser edisi kali ini dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Saya Rifanwiastono, tetap puas pada kejahatan ada di sekitar Anda.